Sambutan dari Kepala Kementerian Kammah, Kepala Tenggara Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhumdulillah Alhumdulillah ya Rabbinaijwa Rasul alatu wassalamu ala aswabal alaywal 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 alayント Sayyidina wa rablana wa hamdhivu ala alayl alayhi wa sahabihi ajma'in Ya Jepalakan Tuhan Kementerian Agama Provinsi Jawa Kelio Bapak Yang kita nanti-natikan BLT Bupati Klaten Yang kami berhubungi Forum Koordinasi Jika Nanda Kota Klaten Atau yang mewakili Yang kami berhubungi Kepala Dinas Yang ini dari Dinas Kementerian Agama Juga dari Dinas Kesehatan Yang kami berhubungi Kepala Tantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Seneks Kalisidenan Surakarta Alhamdulillah semua hadir Terima kasih Terima kasih Yang kita nanti-natikan juga Panitia Bipati Liga Dari Jakarta Alhamdulillah sudah mendarat Di Jepjakarta Sekutang lagi akan sampai Di ruangan ini Yang kami hormati Yang kami banggakan Bapak Ibu Kepala BPS BPA Dari 7 BPS BPA Yang insya Allah nanti Akan bisa masyarakat Kementerian Agama Kabupaten Klaten Untuk memberikan Layaran Pendaftaran Tensi terpadu Terima kasih Sampai jumpa Yang kami hormati Ketua Ketiri Seloma Indonesia Bapak Ibu Ketiri Seloma Alhamdulillah Tapi beliau sudah Pantai 2 Bersama-sama kita Mereka ada Bapak Ibu Ketiri Seloma Sangat penting Yang tidak bisa ditindakan Beliau mengatakan Tidak bersama Yang kami hormati Kepala Sumpah Para kasih kira-kira Di lima kator menjaga agama Kabupaten Teladen Yang kami hormati Para ketua-ketua kabupaten Teladen Yang kami hormati Bapak Cama Kepala Kauhan Kabupaten Teladen Yang kami hormati Kepala Madrasah Bidayah Samaria Nalia Negeri Setelah Kabupaten Teladen Yang kami hormati Para penduduk Para penduduk fungsional Setelah Kabupaten Teladen Hal ini Warahmatullah Keluarga besar Kepala Sipir Perdana Kantor Kementerian Agama Kabupaten Teladen Puji dan syukur Mari bersama-sama Kita panjarkan Pertanyaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Wailahi Rabbi Komunah Al-Habdullahi Rabbil Alamin Atau seribahan Ahmad dan Rahman Pada pagi hari ini Kita bisa hadir Di Aula Kantor Kemudian Agama Kabupaten Teladen Aula Al-Ithnas Dalam keadaan Sehat Dan Al-Aziah Tiada Suatu Selain Apapun Surah Al-Ala Beserta Salam Allah Rasulullah Al-Sajid Dan Muhammad Semoga Terima 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 Terjurah Pada Pertanyaan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Wa ala Alihi Wa Ashabi Ajma'i Terima Semoga Kita Yang Senantiasa Mengikuti Sunnah Sunnah Kita Bersama Mengharap Sapaannya Utamanya Sapa Alhamdulillah Ya Binti Yang Berkelak Amin Allah Amin Bapak Kami Yang Saya Wormati Bapak Ibu Hadirin Tamu Udana Yang Berbahagia Yang Pertama Mewakili Jajaran Kantor Kementerian Agama Kabupaten Keladen Kami Mengaturkan Marah Abang Ah Alam Kuasa Alam Dihudul Ibu Kau Ucapkan Selamat Datang Suken Rau Pada Acara Launching Sistem Pendaftaran Gaji Terbaru Simpohat Bersama Pujubah Penerima Seseorang Berbasis Syariah Di Kabupaten Keladen Semoga Gajian Bapak Ibu Semua Menambah Seteh Kami Untuk Terus Melakukan Inovasi Demi Memujudkan Pelayanan Terima Di Kementerian Agama Bapak Akan Yang Saya Hormati Perkenalkanlah Kami Laporkan Sebagai Berikut Yang Pertama Sebagai Bagian Dari Upaya Peningkatan Dan Perbaikan Layan Untuk Masyarakat Kabupaten Meladen Maka Kami Kepala Kentor Kementerian Agama Kabupaten Meladen Yang Saat Ini Masih Dalam Satu Melaksanakan Pendidikan Dan Latihan Kepuninan Tingkat Tiga Mengambil Proyek Perubahan Layanan Pendaftaran Haji Terpagi Tinggal Maksud Proyek Perubahan Ini Kami Lakukan Untuk Mengujudkan Pelayanan Prima Terkait Dengan Pendaftaran Haji Di Kabupaten Keladen Melalui Layanan Pendaftaran Haji Terpagi Kami Telah Berkoordinasi Dengan Tujuh BPS BPH Yang Sudah Melaksanakan Puji Coba Pendaftaran Haji Terpagi Mulai Tanggal 17 April 2017 Alhamdulillah Dapat Berjalan Dengan Macar Namun Masih Ada Berdapat Tindahan Yang Masih Ada Satu Dua Calon Jaman Haji Yang Pendaftarkan Tidak Langsung Kementerian Agama Tapi Masih Ada Satu Dua Yang Berubah Paterima Setoran Karena Luasnya Wilayah Di Kabupaten Klaten Sementara Upaya kami Sudah Kita Upayakan Dengan Maksimal Melalui Seluruh Jajaran Aparatus Sifil Kementerian Agama Kabupaten Baden Untuk Mesosialisasikan Dan Mengurumkan Layanan Terpadu Ini Baik Melalui Kepala Kauan Melalui Para penyuluh Fungsional Maupun Para penyuluh Menuruh PNS Namun Tanah Luasnya Wilayah 26 Kalatan Yang Ada Di Kabupaten Kalem Masih Ada Satu Dua Jaman Yang Kemarin Setelah Kita Tanya Belum Mendapatkan Informasi Kami Berharap Mengalui Koncing Sistem Pendaftaran Terbaju Pada Bagian Ini Informasi Terkait Dengan Pendaftaran Terbaju Dimana Masyarakat Ketika Akan Pendaftaran Terbaju Langsung Dari Rumah Dari Dalam Masing-masing Bisa Langsung Menuju Ke Pementerian Kabupaten Tanpa Harus Kau Bap Terima Seseorang Yang Mungkin Tempatnya Berbeda Beda Sehingga Dengan Koordinasi Kami Dengan 7 BPS BPI Setiap Setiap Hari Kerja Kita Sudah Siap Melayani Calon Jaman Haji Yang Akan Menyafratkan Menegah Kepunis Islam Yang Kelima Sehingga Masyarakat Bisa Langsung Dari Rumah Merujuk Kementerian Agama Dan Bisa Langsung Dilayani Melalui Pembukaan Rekmen Setel Awal 25 Juta Kemudian Bisa Dilanjutkan Dengan Mengentri Sistem Siskohat Yang Ada Di Ruangan Penyelenggaraan Raji Dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kelantan Sehingga Masyarakat Akan Bisa Lebih Cepat Tepat Dan Bisa Efesien Baik Waktu Tenaga Maupun Biada Yang Saya Bapak Bapak Yang Saya Hormati Untuk Mengitah Kerjasama Kami Dengan 7 BPSCB Sudah Dilihat Siapkan Adanya Nota Kesemahaman Yang Menjadi Acuan Dimana Antara Cintai Agama Dan Penerima Sesalahan Awal Mempunyai Hak Dan Wajiban Masing-masing Untuk Dikerdomani Dan Menjadi Acuan Pelayanan Pendapatan Gaji Kepada Masyarakat Kabupaten Latin Yang ketiga Pelayanan Pendapatan Gaji Terbaru Juga Dalam Rangka Kami Membuat Laporan Dari Diklat Diklat Di mana Hasil Diklat Pim Dari Out Dan Off Ini Nanti Akan Kami Bertanggung Jawaban Di hadapan Sida Di Diklat Pim Jakarta Besok 23 Mei Yang akan Datang Di mana Di mana Diklisi oleh Para Penguji Termasuk Juga Akan Dari Oleh Menter Yakni Bapak Akampil Kementerian Agama Provinsi Jawaban Yang Keempat Bahwa Proyek Perubahan Ini Juga Dalam Rangka Memujudkan Rumusan Tujuan Serah Tokis Ransan Dirjen Diput Lenggaran Dari Katunroh Tahun 2015 Tahun 2019 Pada Poin Lima Disebutkan Salah Satu Tujuan Yang Dicapai Dalam Rangka Lima Tahun Kedepaan Adalah Meningkatnya Pelayanan Dokumen Akomodasi Transportasi Dan Keperit Sesuai Setangkat Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Haji Republik Indonesia Salah Satu Upaya Peningkatan Haji Sebagaimana Tujuan Yang Tidak Dicapai Oleh Dirjen PHO Tersebut Maka Proyek Perubahan Kami Kami Raksanakan Itu Pukul Juga Berdasar Dengan Akhir Kerja Yang Bisa Angkat oleh Bapak Akhir Bapak Pemodasi Pengurusan Agama Provinsi Jawa Tengah Yaitu Layanan Kepada Masyarakat Dibidak Ezi Maupun Layanan Langsung Pernikahan Dan Yang Kedua Peningkatan Kualitas Sendidikan Bapak Bapak Saya Berbahagia Bahwa Sistem Pendampanan Yang Terpahagia Sumpah Hap Ini Kita Laksanakan Terpahagia Dalam Tempat Yang Terpahagia Dalam Sistem Terpahagia Dalam Tempat Yang Dikam Berikan Pelayanan Kepada Masyarakat Ketua Dan Kelakai Buntar Wanya Salah Jawa Haji Yang Bendaftarkan Menulaikan Rukun Islam Yang Kelima Yakni DPS DPS Siap Sesempi Di kantor Kementerian Agama Kedua Terlater Tujuh Bank Penirma Setorak Ini Alhamdulillah Kemarin Telah Melaksanakan Komitmen Dan MPUZ Ini Dimana Pada Setiap Badi Kerja Sudah Dijadwalkan Diatur Tersendiri Oleh Tujuh BBS BTIH Sehingga Kami Kementerian Agama Hanya Menyiapkan Meja Dan Ruangan Untuk Layanan Sehingga Tujuh 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 Tujuh